Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure Oke teman-teman, kita balik lagi kali ini sedang berada di Mobile Legends Adventure Dan disini sekarang aku rekamnya tanggal 12 Juni yang dimana kemarin aku ada bilang ya Kalau misalkan Kagura udah keluar, aku mau langsung review Dan ini aku ngerekamnya sudah jam 6 sore dan tidak ada Kagura dan tidak ada tanda-tanda Kagura juga mau keluar Di grup tidak ada yang bicarain juga, dari fanpage aku belum ngecek sih Eh fanpage lagi, dari official page aku belum ngecek tapi perasaanku nggak ada Kalau ada pasti ada yang langsung nge-share di grupnya Dan sekarang tidak ada, mana ini janji Moonton ini 12 Juni ya Cuman yaudahlah teman, mungkin nanti Senin, kalau nggak kapan deh Tapi disini sudah ada patch note terbaru ya Mana nih ya, sebentar kita sambil klaim-klaim ini dulu Ke event dan pemberitahuan Ya, disini sudah ada patch note terbaru ya Tapi tetap aja mereka bahkan yang disini itu tidak ada menyebutkan Kagura Ya, bener-bener tidak ada menyebutkan Kagura sama sekali teman-teman ya Oke, yaudahlah ini terserah Moonton Oke teman-teman, kita kali ini bakal mencoba event baru Sebenarnya mungkin kalau kalian main di test server itu kalian sudah dapat kesempatan duluan Atau kalau nggak salah server 70 ribuan juga dapat duluan ya Aku lupa teman-teman, pokoknya kita coba aja Star Battlefield ini Ini bagi yang belum coba, ini aku coba dan aku sekalian jelasin tentang Star Battlefield Gimana cara mainnya, gimana cara ngumpulin uangnya ya teman-teman Oke, pertama-tama kita langsung menuju ke yang paling diinginkan orang-orang Yaitu adalah hadiahnya, disini ketika event Ini dia teman-teman Ini hadiahnya yang pernah-pernah aku bacain itu ya teman-teman Di tentang membacaan event yang beberapa hari yang lalu Itu ada yang namanya Lunox, ada yang namanya Zaz, ada yang namanya Hanabi, Hanzo, Gushion Dan kemarin ketutup sampai Gushion dong, aku nggak tau lagi dan pas ku cek ke bawah Ada si Kadita Si Aduh, si boneka ini, buset, lupa lagi namanya Si boneka, siapa nih namanya Angela, buset Terus ada 10 tiket, ada 10 tiket yang ini Miracle Terus ada Sol ininya teman-teman Wah, talisman ya Apa ini Oh, transformasi ke mythic atas atau menjadi etapa lainnya Oh, oke Terus ada Sol Shard juga Ada Sol Core Terus bla 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 Sol Meteor Dan juga fragment-fragment Oh, ini bisa ditukar Tapi jangan teman-teman Nah, gimana cara dapetinnya si tiket-tiket ini Atau yang namanya Void Crystal Ini sini-sini teman-teman Itu pertama-tama kalian bisa dapet dari yang namanya Daily Quest Ini kalau kita ke quest Sini aku udah buka Hampir semua aku udah selesain Masih selesai segini Dan kalau kalian perhatikan Di sini aku claim aja langsung teman-teman Dan udah diterima Berarti kalian gak mesti selesain semua ya Yang penting nyampe 100 disini Dan kalian buka yang 20 Kalian dapet 10 Kalian buka yang 40 Kalian dapet 10 Kalian buka yang 60 Kalian dapet 10 Berarti sudah 30 Kalian buka yang ini dapet 10 Berarti sudah 40 Kalian buka lagi Dapet 20 Berarti dapet totalnya ada 60 teman-teman Dan kalian bisa mendapatkan tiap hari selama event ini berlangsung Nah setelah itu gimana lagi Kita kan udah ngeklaim tiap hari Nah selanjutnya itu kalian ke Star Battlefield Ini dia cara mendapatkan yang utamanya teman-teman Dimana itu kita akan mendapatkan Void Crystal lagi dengan mengalahkan orang atau monster-monster ini Disini ada 3 teman-teman monsternya ya Yang Mesti kita kalahin dengan 3 tim Berarti total yang kita pakai itu ada 15 hero Disini ada orang-orang Apa di friend list ku atau bukan Yang mereka sudah dapetin ya Kita cek Kalian lihat dia sudah dapet teman-teman Dengan susunan tim seperti ini ya Disini teman-teman masalahnya mungkin Mungkin kalau aku itu di tim ku yang sekarang Bakal dapetnya skornya rendah Karena aku levelnya masih kurang ya sebenarnya ya Disini coba aja kita langsung mulai battle Kalian lihat Ini skornya ada 200 ribu dan akan terus nambah kuat Kalau misalkan selama kita ngurangin darahnya Oke disini bakal kita coba susun tim ya teman-teman ya Kita mulai dari yang ini dulu Kayaknya aku bakal pilih Zilong dan Akai Terus bakal pilih Valir Estes Dan juga Satu lagi ya Satu lagi siapa yang bisa aku masukin tim sini Mu'o mungkin yang ini aja kali ya Tapi kurang nanti powernya teman-teman Bentar apa coba aku masukin Yi Sun Shin aja nih ya Supaya Jadi Ada MM nya gitu Oke selanjutnya Disini kata orang pake Moskov bagus ya Kalau gak salah denger Tapi Moskov ku masih bintang 8 doang teman-teman Jadi gak bisa dipake Sayang banget Oke yang kedua Kita nanti yang ketiga dulu teman-teman Yang ketiga aku mau coba pake Lolita Saber dan juga Kari Disini mereka berdua pindah ke belakang Terus disini mungkin bakal pake Siapa lagi ya Kayaknya agak susah mungkin ya Mungkin mereka berdua aja kali ini ya Ini gak cocok banget sebenernya Untuk mereka berdua Sabar kita pasang disini dulu teman-teman Ini yang susah ini nyusun timnya Kalau misalkan Agak kurang soal timku ya disini Coba nah selanjutnya kita coba pilih ini Terus badang dan juga si Aurora Kita pindah ke belakang Berarti kita bisa yang namanya ambil Chang'e disini Dan juga satu lagi bisa ambil tipe daun Tipe elemental Bentar tim 1 gak ada yang elemental kah Oh udah dipake dua-duanya disini ya Tim 2 kurang 1 Tim 1 ini agak gimana ya teman-teman ya Coba Gak apa-apa lah mungkin Kita coba Cuman cobain doang hari ini ya Ini timku ini agak masih kacau Bentuknya teman-teman Karena gak balance juga ya Sebenernya ya Tank 2 fighter 2 magi Yang ini 1 fighter 1 tank 1 mm 2 magi 1 magi 1 support ya Kalau yang ini Yang ini itu 1 tank 2 assassin 1 mm Dan 1 magi Yang ini gak balance nih Cuman masalahnya aku bingung teman-teman Satu lagi masukin ini siapa ya Bentar Mungkin Mungkin Kita masukin yang paling ini aja deh Silan-silat aja deh teman-teman ya Biar di nyangkut disini Jadi timnya kira-kira seperti ini ya Dan Apakah aku udah pakein item semua ya Bentar Aku pakein item dulu semuanya teman-teman Dan kalian ingetin aja Timnya seperti ini Nanti bakal coba aku buat lagi ya Dan Oke teman-teman Jadinya seperti ini Dan semua sudah aku pakein Equipment Dan lengkap semua Dan langsung aja kita coba ya Perasaanku mungkin tidak bagus sih Dapetnya gak banyak Oke kita nyalain animasinya Nah setiap kali kita nyalain satu teman-teman Dia bakal nambah Kayak satu Muncul satu Ininya Apa void kristal ya Dan oh iya disini Itu kalau gak salah Si Yusunshin udah Ada Ininya ya Bentar ini Sepikiran apa gede banget ya Tapi sampe kecil Nah Yusunshin bisa ulti gak Sempat ulti gak nih Yusunshin ultinya keren loh teman-teman Aku coba matiin Yusunshin loh Kalian liat Oke gila Ini sejak yang waktu kemarin Dibenerin ya Apa namanya Diubah teman-teman Atau dinyalain aku lupa Pokoknya kalau gak salah Sebelumnya juga gak ada Eh ada deh Ada 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 sih ingetku Si Yusunshin ya Oke kita kali dua lagi Dan kita matiin Animasinya Biar lebih cepet Oke dia dapet 19 disini Dan oke Ini ngamuk teman-teman Dan Cuman 19 Ya 19 doang Dan selanjutnya tim kedua Yang agak kacau ini Sesunannya ya Kita liat Disini Damage dealer utamanya Ada di si Lanselot Dan juga Si Freya Dan juga Si Chang'e Karena ultimate Chang'e Yang ngebers Ter no Kalian liat Masuk ultimate Chang'e Dan kurang ngasem Kalian liat Ultimate nya Aurora Gak masuk teman-teman ya Gara-gara Ketahan sama skill Si crowd controlnya Dari si monsternya ini 18 doang Oke Oke nah Disini sekarang tim ketiga Dimana yang gak balance juga Tapi ada mereka Ada dua assassin Selama si monsternya ini Gak ngacauin ini Tapi kalian liat Waktu dia nanti Ngebanting itu Mati gak Oke Damagenya Masih ketahan Nama si Lolita Kalian liat Lolita darahnya masih banyak Oke Sakit banget Lolita Lolita ada shieldnya Nice Nyala shieldnya Satu lagi Sama 19 Oh belum Belum 19 Wah Oh udah 19 Teman-teman Ternyata Dan berhenti di Apakah bisa One hit Aduh Nyaris Jadi 20 Oke Aku masuk Divine Eagle 1 Gila Teman-teman Nyaris Nyaris 20 Aduh Tipis 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 Ya 19 18 19 Totalnya 56 Ya Dibanding yang lain Lain Rata-rata Aku liat 68 Ya udahlah Teman-teman ya Nanti kok bakal memperkuat timku lagi Sebenernya Masih Coba kita liat hadiah sekarang ya Eh tunggu dulu 60 56 ya Oke disini agak susah juga mungkin ya Karena tiap hari kita dapet 60 teman-teman Dan ini berlangsung selama 8 hari Kalian liat 7 hari 21 jam Yang berarti 21 jamnya kita Kita buang aja Kita buang aja Dan kita anggap ada 1 Plus 1 kan Setelah kan udah mulai dari jam 3 tadi Berarti totalnya ada 8 Disini kalau misalkan aku dapet 56 56 Coba aku buka kalkulator dulu teman-teman Berarti coba aku dapet 56 Kali 8 Aku dapet 448 ya teman-teman Terus ditambah Aku Coba tadi 60 Kalau misalkan aku dapet 60 yang dari Ini kemarin teman-teman Yang namanya daily quest Terus setiap hari Itu dapet 480 Berarti 480 Ditambah 480 ditambah 416 Eh kok 52 Coba kita ngintin aja nih 480 udah ya pokoknya ya Bentar 56 Kali 8 448 Tambah 480 Berarti totalnya ada 928 teman-teman Yang dimana Kalau misalkan tadi Paling kecil Kalau gak salah 1200 Nah Yang buat hero ya Dikurangin 1200 Berarti hasilnya minus 272 Aku mesti dapetin 272 ini Nah Disini teman-teman Kalau kita lihat penukaran Eh gak gak Kita lihat hadiah dulu Disini aku ada Divine Eagle ya Nih Aku gak bisa nge-claim teman-teman Kalau kalian juga Ini kalian gak bakal bisa nge-claim Kenapa? Karena ini di-claimnya itu Pas udah selesai eventnya Dimana 8 Apa namanya 8 harinya udah habis Dimana akhirnya Kalau udah akhir eventnya Kita baru bisa nge-claim ini Dan semoga nanti Kalau aku upgrade Hero aku bisa naik-naik lagi Dan aku bisa ambil hero yang lebih bagus ya Oke teman-teman Terus yaudah Kita segitu aja Kayaknya ya Penukaran juga Cuma gini-gini doang Lainnya teman-teman ya 1800 Ini bisa dapet Dunos dan juga Zars ya Sisanya 1200 Kemungkinan aku bakal ambil Kayaknya si Gusion ya Disini Buat nge-upgrade si Gusion ku Oke teman-teman Kalau gitu Terima kasih buat yang udah menonton Itu dia teman-teman Apa namanya Star Battlefield kita Dan disini aku juga Pengen kasih tau Untuk Guild War sudah kebuka Nah disini sudah aku Ada anggotaku Kita udah preparation stage Lawannya twice Tapi disini Banyak yang belum Namanya Apa namanya Mendesain Ini tim mereka ya Kalian liat Banyak-banyak Banyak yang belum teman-teman Ya jadi Aku gak jamin Bakal seru Nanti Guild War nya Aku juga bakal record ya Waktu Guild War nya Tapi tetep kita record teman-teman Karena apapun yang terjadi Kita harus Berusaha menang Oke kalau gitu Terima kasih buat yang udah menonton Bagi kalian yang suka dengan video ini Kalian boleh klik tombol like Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe Kalian boleh klik tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng kalian Oke teman-teman Terima kasih buat yang udah menonton We're gonna see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax